Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Lantas, apa yang membuat P3 Kubu Mardiono percaya diri untuk mengajukan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM? Padahal di saat yang sama, Suar Somno Arfa masih mengklaim sebagai Ketua Umum P3 yang sah. Kita akan mengulasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani. Pak Arsul, selamat malam. Selamat malam, Bang Kevin Ikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arsul. Pak Arsul, kenapa kemudian Kubu Mardiono ini sudah percaya diri mendaftarkan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM? Padahal Suar Somno Arfa saja masih mengklaim ia sebagai Ketua Umum yang sah. Mas Kevin, ini bukan soal percaya diri atau tidak percaya diri ya. Karena Undang-Undang Partai Politik kita itu kan memang mengatur bahwa kepengurusan Partai Politik itu didaftarkan dan kemudian disahkan, dikeluarkan surat keputusan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi kami memenuhi kewajiban yang memang diletakkan di dalam Undang-Undang Partai Politik. Nah, jadi itulah yang kami hari ini ajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dengan tentu kami memenuhi semua syarat-syarat administratif yang ada di dalamnya. Jadi sekali lagi ini bukan soalan apakah kami percaya diri atau tidak percaya diri. Ini adalah kewajiban hukum lah yang memang ditetapkan di dalam Undang-Undang Partai Politik kita serta juga Undang-Undang Pemilu kita. Oke, baik. Pak Arsul kita akan dengarkan dulu ya pernyataan dari Suar Somno Arfa yang percaya diri bahwa dia adalah Ketua Umum PT Gengsa. Berikut ini. Ketua Umum PT Gengsa Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi. Ya, saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah Ketua Umum PT Gengsa. Ya, Pak Arsul, Kubu Mardioni yang melakukan provokasi hal-hal yang tidak benar bisa tidak kemudian dibuktikan bahwa sebetulnya pencopotan Suar Somno Arfa ini betul-betul sesuai dengan ADRT Partai. Tentu yang kami lakukan itu ada dasar hukum. Dasar hukum itu terdiri dari pertama tentu anggaran dasar-anggaran rumah tangga partai, kemudian juga selain anggaran dasar-anggaran rumah tangga ada peraturan organisasi dan juga ada konvensi atau praktek kepartian. Kita misalnya bicara sah atau tidak sah. Nah, dulu itu ketika Pak Suharto pertama kali dipilih menjadi PLT Ketua Umum menggantikan Mas Romi pada saat itu yang mengundurkan diri, Pak Suharto itu tidak memenuhi syarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena beliau bukan salah satu wakil ketua umum. Padahal pada saat itu ADRT MP3 menetapkan bahwa yang bisa menjadi PLT Ketua Umum ya untuk menggantikan ketua umum yang terhalangan atau mengundurkan diri itu adalah salah satu wakil ketua umum. Tetapi kemudian majelis syariah DPP B3 pada saat itu yang kemudian juga dibenarkan oleh mahkamah partai sebagai lembaga akan selebut anggot yudikatif di partai membenarkan karena keadaan darurat. Nah, kalau kemudian sekarang ini dimulai dari keputusan jika majelis sekaligus, majelis syariah yang memang punya otoritas terutama untuk memberikan patwa, majelis kehormatan yang merupakan kumpulannya dari para tokoh senior partai, serta majelis pertimbangan itu yang kemudian memperhentikan dan kemudian pemberhentiannya diberikan pendapat hukum oleh mahkamah partai DPP B3 ya. Yang kemudian karena ada pendapat hukum dari mahkamah partai DPP B3 berarti tindakan organ lain itu dibenarkan oleh mahkamah partai dan kemudian ditindaklanjuti oleh rapat pengurus harian. Nah, dalam rapat pengurus harian itu dari 46 pengurus harian hadir 30 termasuk teman-teman yang merupakan sebut saja lah loyalisnya Pak Suharco. Ya, putusan rapat pengurus harian itu aklamasi bukan voting ya. Aklamasi menyatakan setuju dengan pemberhentian yang dilakukan oleh tiga majelis dan yang telah mendapatkan pembenaran ya atau pengesahan dari mahkamah partai. Nah, karena sudah disetujui, maka rapat pengurus harian kemudian menunjuk atau menetapkan pelaksanaan tukes ketua umum yakni Pak Haji Muhammad Martiono. Nah, anggaran rumah tangga B3 kemudian mengatakan hasil rapat pengurus harian itu harus dipuhkan atau disahkan dalam mukernas. Mukernas itu siapa yang hadir? Selain pengurus harian DPP, para pimpinan majelis-majelis yang ada, yang tidak itu, ditambah para ketua dan sekretaris dari 34 provinsi yang ada. Nah, dari 34 itu hadir 30 DPP, teman pimpinan wilayah. Nah, kemudian juga ditambah dengan panom-panom. Saya, Pak Haji, semuanya mengambil keputusan dengan aklamasi ya. Jadi, kalau kemudian dipertanyakan ketidakapsahannya, di mana ketidakapsahannya? Masa yang dipersoalkan hanya karena tanda tangan undangan kebetulan saya sebagai waktunya umum. Nah, itu loh. Baik, Pak Arsul. Bagaimana kemudian Kubu Mardiono membuktikan bahwa sebetulnya proses pemilihan PLT ketua umum P3 ini betul-betul prosesnya demokratis, dan seluruh DPP betul-betul hadir di sana untuk setuju dengan pemilihan ketua umum yang baru ini? Mas Kevin, ya, nanti kita lihat, ya. Kalau kemudian, kan saat ini kami sudah mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tentu kemudian proses yang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM adalah melakukan semua verifikasi. termasuk tentunya adalah keterpenuhan terhadap yang kami ajukan itu dari sisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, undang-undang partai politik, ya. Dan juga tentu dari konvensi-konvensi yang selama ini ada di partai politik terkait dengan perubahan kepengurusan. Jadi, nanti melihatnya dari sana, gitu ya. Tidak bisa kemudian kita saling klaim-klaim, tidak bisa seperti itu, ya. Nah, yang berikutnya saya kira terkait dengan yang disampaikan Pak Suarso, Minggir, dan segala macamnya, beliau lagi marah. Kami juga nggak perlu tanggapi kemudian secara emosional. Dalam perubahan kepengurusan ini, kebetulan yang kami yang berubah itu hanya posisi ketua umum, ya. Posisi yang lainnya masih tetap utuh itu menunjukkan bahwa ini tidak sedang terjadi perebutan kekuasaan di B3 yang dilakukan oleh kelompok pendukung Pak Suarso dan kelompok pendukung Pak Mardiono. Nggak, nggak begitu, ya. Teman-teman yang katakanlah, ya, kelihatan di layar TV itu juga bersama Pak Suarso, itu tetap menjadi pengurus sekjennya tetap Pak Kawani, kebendahara umumnya itu tetap Pak Surya, Pak Tarakartika, wakil kekuasaan umum Pak Zainut yang masih tetap, gitu loh. Jadi ini cuma soal pergeseran. Nah, mudah-mudahan Pak Suarso dengan Pak Mardiono itu bisa bertemu dan cuma saling tukar tukar saja misalnya. Ya, Pak Mardiono menjadi PLT Ketua Umum, dan Pak Suarso kemudian menggantikan Pak Mardiono menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Kan selesai masalah. Baik, Pak Arsul kita tunggu ya proses tabayun yang akan dilakukan. Terima kasih, Pak Arsul telah bergaung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.